assalamualaikum hari ini aku mau bikin puding roti disini aku menggunakan empat lembar roti tawar ada juga kismis sebagai toppingnya ini sesuai selera ya kemudian aku menggunakan susu cair 175 mili dan 1 sendok makan margarin yang udah aku lelehkan 2 sendok makan gula kalau suka manis boleh ditambah 1 butir telur ayam seperempat sendok teh vanili bubuk dan seperempat sendok teh bubuk kayu manis ini resepnya silahkan di screenshot mari memasak dan tonton videonya sampai selesai ya pertama-tama aku potong-potong dulu rotinya disini aku memotong rotinya berbentuk seperti dadu atau persegi kecil untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing aku menggunakan roti tawar yang ada kulitnya kalau tidak ada boleh pakai roti tawar biasa yang tanpa kulit nah potong semua rotinya sampai selesai ya Hai ini hasil roti tawar yang sudah selesai aku potong mau aku sisihkan dulu di wadah lain aku masukkan 1 butir telur ayam dan 2 sendok makan gula pasir boleh ditambah ya kalau suka manis kemudian kedua bahan ini aku campur sampai gulanya larut tidak perlu sampai mengembang asal larut saja setelah gulanya larut aku menambahkan susu cair 175 ml lalu aku tambahkan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan terakhir aku menambahkan vanili bubuk dan kayu manis bubuk diaduk lagi semuanya sampai tercampur rata Oh iya kalau teman-teman tidak suka aroma atau rasa kayu manis boleh diskip atau tidak usah dipakai ya setelah selesai ini mau aku sisihkan dulu rotinya aku masukkan ke dalam loyang disini aku menggunakan loyang anti lengket bagian bawahnya sudah aku beri alas baking paper dan aku olesi dengan sedikit margarin setelah selesai aku tuang bahan cairnya ke dalam roti dituang atau disiram semuanya seperti ini kemudian rotinya aku tekan-tekan seperti ini supaya tercelup semuanya ke dalam bahan cair dan aku biarkan beberapa saat supaya lebih meresap untuk toppingnya aku menggunakan kismis kalau teman-teman tidak suka kismis boleh diganti dengan parutan keju atau juga choco chip toppingnya disesuaikan dengan selera masing-masing nah ini puding rotinya mau aku panggang kalau tidak ada panggangan atau open kalian boleh dikukus ya aku panggang menggunakan oven tangkering selama 40 menit dengan suhu 180 derajat atau disesuaikan dengan oven masing-masing dan ini puding roti tawarnya sudah matang mau aku pindahkan ke atas piring dulu ini tuh masih anget ya teman-teman jadi masih beruap sebenarnya ini paling enak dinikmati dingin ya dimasukin kulkas dulu selama satu jam tapi karena aku udah nggak sabar pengen cobain jadi yang masih anget ini pengen aku cobain nah ini dia puding roti tawarnya cakep banget aroma kayu manisnya harum wangi kalau teman-teman tidak suka boleh diskip kayu manisnya tapi karena aku suka jadi aku pakai untuk resep puding roti ini aku recommended ya teman-teman wajib banget cobain nah ini aku potong dulu ya teman-teman aku udah nggak sabar pengen cobain puding roti ini rasanya pas banget manisnya pas aroma kayu manisnya juga enak nah kalian wajib bikin ini di rumah ya bagi teman-teman yang udah cobain resep ini di rumah coba komen dibawah ya jelasin ke aku gimana rasanya kalau menurut aku sih ini enak banget terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai sampai jumpa di videoku selanjutnya wassalamualaikum